Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Berserta subscriber setiap Cegu Saiful Official Aka 786selcom Kali ini kita mau share Tentang bagaimana cara Melakukan setting ataupun Konfigurasi pada Perangkat Ubiquiti Yaitu Unify AC AP5 Pro Sekarang kita mau Langsung saja konfigurasi Sebelum dilakukan konfigurasi Kita mau membuat Skemanya terlebih dahulu Skema yang saya Akan buat disini Yaitu Saat ini kita sudah punya satu buah Unify Satu, kemudian disini Ada router board Mikrotik tepatnya Nah dari mikrotik ini Kita sudah melakukan konfigurasi ke Unify nya langsung Dan ini PC saya juga connect ke Mikrotik yang sama Nah sekarang Unify ini Sudah memancarkan signal Dan sudah berjalan lumayan lama Lalu disini saya akan menambahkan Satu buah Unify baru Nah kita tahu Unify ini tidak bisa dikontrol Layaknya seperti Access Point biasa Tinggal kita masukkan IP address dari Access Point nya Lalu kita konfigurasi Melalui web Nah kalau di Unify itu Tidak bisa Kita harus pakai yang namanya Controller Nah dengan controller ini Kita bisa konfigurasi Hanya dari PC yang ini Yang terkonek ke jaringan yang sama Dan kemudian nanti Dia akan online ya Jadi kita bisa lihatnya Secara online juga Lalu ketika ada Access Point baru Seperti ini Ketika kita mau Masang Unify baru Ada kemudahan Ya Kita tinggal colokkan lagi Unify yang baru ini Ke Jaringan yang sama Dalam hal ini Saya taruh ke Mikrotik yang sama Nah nanti Konfigurasi ini itu Semua berawal dari sini Untuk mengkonfigurasi IP address nya Untuk mengkonfigurasi Kekuatan sinyal nya Kita mau pakai 2,4 atau 5 giga Kebetulan ini yang dual band Itu semuanya dari Satu titik seperti ini Dan kita tidak perlu Lakukan satu-satu Kita juga bisa melakukan Konfigurasi sekaligus Misal Kita punya suatu gedung Ataupun kantor Kita butuh banyak Unify Ini Unify Satu Unify dua Unify tiga Unify empat Unify lima gitu Nah kita cukup Konekkan saja dengan kabel Unify ini Katakanlah ke mikrotik yang sama Atau nanti Kita bisa buat Anggap saja ini jadinya hub Ini jadinya hub Nah kemudian disinilah Router mikrotiknya Router mikrotiknya Konek ke hub Lalu hub inilah yang konek ke pc Kemudian ke Unify satu Unify dua Unify tiga Empat dan lima Nah kita cukup pasang kabelnya saja Kesini Lalu kita konfigurasi di satu titik ini Jadi kita tidak perlu Masukkan IP address masing-masing Unify Karena kalau kita buat Dalam konsep seperti ini Misalkan kita gunakan Akses point dengan merek yang sama Itu default IPnya pasti sama Kalau masih baru Kita pasang seperti ini Terus kita colokkan ke hub Dia bakal bentro IP addressnya Karena IP address defaultnya itu sama Nah berbeda halnya dengan Unify Itu kita bisa langsung Konfigurasi dari controller disini Jadi kita tidak bisa langsung Masukkan IP addressnya Di web browser Seperti biasa Nah kita semua bisa gunakan controller Tanpa controller ini Tidak bisa dikontrol Tidak bisa dikonfigurasi Nah seperti itu Kira-kira gambarannya Nah untuk controllernya disini Itu Kita pakai Punya ubiquity Ini saya geser Kebetulan layar saya ada dua Nah seperti ini Kalau teman-teman bisa lihat Ini iconnya Unify controller Ini kita download saja Di websitenya Unify Kita bisa download disini Unify controller Nah silakan download disini Lalu kita install di komputer kita masing-masing Nah nantinya kita tidak hanya di komputer Kita juga bisa konfigurasi melalui smartphone Baik itu Android ataupun iOS Nah tapi bagusnya Kalau saran dari saya Kita konfigurasi dengan komputer dulu Kalau sudah nyaman Sudah oke konfigurasinya Baru nanti kita konfigurasinya Lewat smartphone Jadi lebih simple Nah sekarang kita langsung mulai saja Ini konfigurasinya sudah jelas ya Ini hub Ini mikrotik Boleh nanti mau kita jadikan hotspot Ataupun kita bypass saja boleh Yang jelas skemanya sama Ini PC kita Ini Unify 1 Dan ini Unify 2 Dalam hal ini ya Nah nanti kelebihannya Kalau kita mau pasang banyak Unify Kita tinggal colok saja kabelnya Nggak perlu kita hiraukan Reset Ataupun kita konfig satu-satu Nggak Kita cukup duduk di depan komputer ini Tinggal colok yang baru Konfig langsung bisa Nah dalam Unify ini Nama konfigurasinya itu Nanti kita namanya Adobe Nah kita adaptasi ya Kita Adobe Nah seperti ini Adaptasi apa Adobe sih Bahasa Indonesia nya Yang jelas bahasa Inggrisnya Adobe Ya Sekarang kita langsung buka Link dari Unify ini Aplikasinya kita double klik Dia biasanya langsung akan buka Link pada Seperti ini Kalau dia sudah berhasil dibuka Keluar seperti ini Nah sorry ya Saya pakai dua layar Jadi yang masuk ke dalam record Screen ini layar yang sebelah kanan Layar yang sebelah kiri Itu nggak termasuk Jadi saya geser Nah ini Unify controller nya Tunggu sampai hijau Baru dia bilang disini Unify network application 7376 started Berarti ini versinya versi yang ini Ya Pastikan versi yang terbaru Biar lebih bagus Kemudian kita klik launch a browser Launch a browser To manage the network Jadi ketika kita klik Dia akan membuka web browser Nah dia akan login Seperti ini Kita langsung saja Login Dan masukin password Jangan sampai lupa password ini ya Karena Unify ini Agak ribet alatnya Kalau lupa password Oke kita login Padahal saya sudah klik remember Tapi tetap saja tidak ter-save Nah ternyata salah Sebentar ya Oke Nah jadi disini Sudah kebuka ya Setelah kita login Menu tampilan awalnya Dashcam nya Sudah seperti ini Disini kita bisa lihat Wireless client Ada satu Kebetulan handphone saya connect Kesini Access point nya juga ada satu Kita bisa tampilin yang 2.4 atau 5 giga Kebetulan disini yang saya tampilkan semua Lalu kita cek disini Di bagian Topologi Nah ini topologi yang ada saat ini Ini UAP AC Pro Ini Unify pertamanya Dan sekarang sedang connect Ke satu buah smartphone saya Kemudian kita lihat di menu ini Nanti kalau kita tambah Unify Pastinya ada disini ya Kita klik Unify device Nah disini Ini ada 2 Satu yang warna hijau UAP AC Pro Online Statusnya online IP address nya sudah kita set Koneksi nya secara wire Kabel Network nya default Experian nya excellent Berarti client saya yang sedang koneksi Itu excellent ya Sekarang no client Berarti putus ya Mungkin Oke dia pindah Sekarang koneksi lagi ya Excellent Kemudian juga up to date Dan ini ada Upload download streaming Dari kecepatan traffic internet nya Ataupun traffic jaringannya Nah sekarang kalau kita refresh Kita lihat disini Di atas ini Sudah ada satu lagi UAP AC Pro Ini Unify yang baru tadi Sudah saya Colokkan ke hub yang sama Yang satu jaringan Dengan Unify AP Pro yang pertama Yang terkoneksi juga ke PC Dan MikroTik Nah disini Kita mau konfigurasi nih Kalau misalnya kita Dipasang Unify banyak-banyak Otomatis dia terlist disini Selama itu dalam satu jaringan Ataupun dalam satu hub Nah disini kita tinggal klik Namanya ADOP Kita klik ADOP Nah nanti kalau kita klik ADOP device itu Dia akan masuk ke dalam menu Sebelum saya update Kita lihat disini Kita klik yang sudah Ter-ADOP ya sebelumnya Nah disini kita bisa Lakukan konfigurasi Ataupun penyetingan Di bagian ini Disini ada overview Sebentar ini kameranya Bisa pindah gak ya Kamera posisinya Oke mungkin nanti ya Pindahnya ya Ini Kita kecilin Oke Nah disini Ini ada beberapa Informasi Ini signal Antara klien dengan access point Ini kecepatannya Di frekuensi 2.4 giga Ada satu klien Berarti handphone saya ini Maka yang frekuensi 2.4 Bukan yang 5 Ya No klien Kemudian lagi Disini nama kliennya Ada disini Ini MAC addressnya Ini modelnya Ini IP address dari Unifynya Semuanya ada informasi disini Ini wifi namenya Kemudian lagi Ini statusnya Dan lain sebagainya Kemudian kita klik Insight Ini lihat Signalnya Dan beberapa informasi lainnya Yang bisa kita lihat Dari sini Kemudian di menu Setting Nah disinilah kita bisa Melakukan konfigurasi dari Access point ini Unify ini Disini saya buat Pakai Ini Saya prefer ke 5 giga Jadi kalau ada perangkat Yang support 5 giga Connect kan dia ke 5 giga Tapi kalau enggak Pindahkan dia di 2.4 gigahertz Kemudian untuk IP address Saya pilih static saja Sebenarnya DHCP boleh Tapi demi Supaya mudah Memanajemennya Saya bikin static Karena enggak banyak juga ya Disini Unify 1 tadi Saya kasih IP address ini Saya isikan informasi ini Supaya Unify ini bisa online Kalau tidak online Nanti status disininya ini Tidak online Status disininya ini Kemudian lagi Sudah kita isi semua informasi Jaringannya Nah ini Nama access point itu Tidak ada disini Nama SSID ya Biasanya kalau kita Konfigurasi access point itu Kan ada SSID Itu enggak ada disini Tapi adanya itu nanti Di menu Setting Kemudian di menu Wifi Nah ini dia Namanya Nah nanti kalau kita sudah Adopt Unify ini Nama ini cukup Satu kali aja kita buat Dia otomatis teradopt Semua untuk Semua Ini Apa Access point Nah sekarang kita masuk lagi Ke access point tadi Langsung saja kita klik Adopt Jadi kalau teman-teman masih baru Ataupun cuma satu Unify Otomatis cuma ada satu Dan ada klik to adopt Pastikan ini terdeteksi Baru teman-teman bisa Melakukan konfigurasi Kalau enggak terdeteksi disini Cek kabel Ataupun berada di dalam Hub yang sama Ya saya klik adopt Nah disini Make addressnya sekian Oke ini Make-nya saya copy dulu Karena ini Saya menggunakan hotspot Nanti kalau kita tidak adopt Dia Terblok oleh hotspot Saya mau bypass dia Dan saya akan konfigurasi IP-nya ini Sama seperti temannya tadi Ya temannya adalah 202 168 222 4 Berarti disini saya buat 5 Itu addressnya juga sama Ini keperluannya untuk hotspot nanti ya Supaya lebih mudah Semua server dan bypass Dan kita kasih nama Disini namanya adalah Unify Ini teman-teman kalau tidak pakai hotspot Abaikan aja ya Ini di mikrotiknya Oke sudah kita binding Jadi nanti Server tahu bahwa ini adalah Unify 2 Jadi dia di bypass Nah ini Unify 1 Ini Unify 2 Oke itu sekilas aja Nah sekarang kita tinggal klik Adopt device Nah Adopting UAP AC Pro Nah sekarang sedang di adopt Prosesnya adopting disini Kalau teman-teman bisa lihat di layar Sedang updating Dia kalau ada pembaruan dari internet Dia otomatis update ya Teman-teman Kita tunggu proses status updatingnya Nah Sembari nunggu dia update Nah oke sekarang statusnya sudah berubah ya Getting ready Ini berarti dia sudah siap-siap Setelah update tadi Dia restart dan lain sebagainya Ini kita lihat disini ada kayak Nafas ya Berdenyut-denyut Statusnya masih getting ready Sekarang kita coba Dengar Ya dengar Kita lihat nanti statusnya Oke sudah online Sudah online IP addressnya Oke dia langsung otomatis naik yang kedua ya Sebenarnya yang mau kita config ini yang ini tadi Nah ini Ini yang pertama tadi yang 224 Ini yang baru Tapi dia otomatis naik ke atas Sudah online statusnya Dan kita bisa lakukan konfigurasi disini teman-teman Kita lihat di overviewnya Disini Kita lihat disini Wifi namenya sudah Unify Hotspot TKJ kan Sudah sama dengan yang Unify sebelumnya tadi Otomatis terkopi dia konfigurasinya Jadi kita gak perlu konfigurasi satu-satu SSID dari setiap Unify baru yang mau kita pasang Jadi katakanlah ada 10 kita mau pasang Unify baru Tinggal colok-colok-colok Dalam satu konfigurasi ini tinggal kita adopt Masing-masing kita buat IP-nya Kalau saya buat manual supaya lebih mudah managenya Atau kalau mau buat otomatis lebih bagus Tapi nanti bagi saya kalau mau managenya itu memanggil IP-nya Kita harus tahu dulu dia di mana IP-nya Walaupun sebetulnya pakai controller ini bisa Otomatis itu SSID-nya terkopi semua dia disini Otomatis terkopi semua Jadi sangat simple jadinya kita dalam melakukan konfigurasi Nah kita lihat disini Ini yang barusan tadi kita lihat Nah Kita lihat lagi disini di insight-nya Ini belum ada client yang terkoneksi Karena ini yang baru tadi Karena handphone saya tadi sedang terkoneksi di network yang ini Yang 224 Nah disini dia Dia sedang terkoneksi disini Kita lihat tadi ada berapa yang connect Nah ini dia Kemudian lagi Oke Nah disini kita bisa lihat historinya ya Mana-mana saja Kayak lock ya Kayak lock gitu Kita bisa lihat disana Nah kita kembali ke yang Unify Pro ini tadi Yang satu ini Nah ini GBE berarti belum ada yang terkoneksi Oh sebentar Ini clientnya juga putus nih Saya coba ambil handphone saya Saya coba koneksikan lagi ke situ Karena tadi dia restart ya Keduanya Otomatis handphone saya ketika restart Dia memilih jaringan wifi yang lain Nah sekarang kita coba konekkan Oke excellent ya Dia connect ternyata ke yang baru Yang 2228 Karena dia paling dekat disini nih Posisinya di depan saya Sementara kalau Unify yang satu tadi Sudah saya pasang di pelafon ya Jadi agak jauh Otomatis dia mencari jalur yang paling dekat Yang kuat sinyalnya Dan dia pilih Karena nama SSID nya sama Otomatis dia langsung connect Nah itu dia salah satu kelebihannya Karena SSID nya disetting sama Otomatis colok dia langsung punya SSID yang sama Jadi perangkat yang pernah tercolok Otomatis dia jalan terus Jadi kayak switch gitu Kalau misalkan kita lagi jalan Katakanlah di suatu gedung atau di hotel Di lantai sini Kemudian nanti di tengah-tengah lantai yang sama Nanti di ujung lantai yang sama SSID nya sama Itu dia kayak Kesannya kayak nge-repeat gitu ya Jadi tinggal pindah-pindah gitu aja Karena nama SSID nya sama Nah ini jadinya excellent Dan kalau kita lihat disini Experien nya GBE ya Ini gigabyte Ini bagus ya Kencang sebenarnya gitu Kita coba lihat speed ya Ini WFP Experien nya 99% Saya mau coba test speed di smartphone saya Karena dia pindah otomatis di Unify yang ada di depan saya sekarang Nggak jauh dari saya Kalau Unify yang tadi yang 224 ini Dia ada di luar ya Di plafon Nah ini sekarang ada di depan Nah sekarang saya speed test Mungkin kalau teman-teman bisa lihat Di kamera itu 75, 76, 77 Ya katakanlah 80MB Ataupun 100MB sih sebenarnya Mungkinnya ada rugi-rugi kabel ya Karena tadi saya dapat info Dari Telkom bahwa Ini redaman dari fiber optic nya itu Lagi jelek Sedang dalam proses perbaikan Oke sampai sini Berarti ini sudah kita adopt Lalu kita akan buat IP address nya manual saja Supaya mudah ya Ini udah ada sih sebenarnya IP address nya Secara DHCP Tapi kita akan buat manual static saja Di sini Nah ini kan 228 dia buat Itu dapat dari DHCP Tadi karena yang Unify 1 nya 4 Ini 4 Supaya enak saya buka beraturan Jadinya 5 DNS nya juga kita buat DNS Google saja Yang penting dia tetap online Supaya bisa ada status online nya Dan bisa kita config dari mana saja Subnet masnya Kelas C Gateway nya kita masukin Gateway dari router kita Baik itu dari modem Atau kalau teman-teman pakai Mikrotik Silahkan masukin dari Mikrotik nya Kalau sudah kita apply Nah kita apply Nanti biasanya kalau kita restart Nih gini balik lagi nih Getting ready Nah ini posisinya sekarang dia Mutusin jaringan Mutusin jaringan Restart Kemudian dia ambil Konfigurasi yang baru Nah kita tunggu dia sampai Online kembali Nah untuk Untuk pengaturan Di access point Nanti kalau teman-teman baru Ya selain sudah di-updop Masuk ke Topologi Untuk memastikan Nah ini Ini topologi nya sudah ada Ini ada 2 Unify Nah tuh putus handphone saya Berarti putus Kita lihat nih Handphone saya Saya taruh lagi Dia akan pakai Sinyal yang mana Dia Tuh Sekarang Sudah ngeling ya AC Pro 1 AC Pro 2 Ngelink terus ke handphone saya Otomatis Connect Ya di handphone saya juga Sudah otomatis connect Kalau kita lihat disini Mohon maaf ya teman-teman Disini hujan Mudah-mudahan suara saya Nggak keganggu ya Ini sudah Connect ke Unify Hotspot TKJ Jadi kita bisa lihat Topologi nya disini Seperti ini bentuknya Sinyal 70% Berarti dia connect ke yang Luar Coba saya matikan wifi Lalu saya on kan lagi Kita lihat Bisa nggak dia memilih Sinyal yang lebih bagus Nih Malah 65% ya Yang nggak apa-apa Itu otomatisnya handphone ya Karena SSID nya sama Uh hujannya makin deras Mudah-mudahan suara saya Nggak keganggu ya Karena saya pakai microphone Ini saya sambil tutupin Nah Kemudian lagi Kita bisa Konfigurasi SSID Disini Kalau kita mau ganti Ini dia Di bagian menu setting Kita klik bagian menu wifi Disini ada name Kita klik Nah ini kita bisa ganti Ini kalau kita ganti Semua SSID Di Unify yang terkoneksi Itu berubah Gitu Jadi kita nggak perlu ganti Misalkan Kita mau ganti Nama lain lah Apa kayak gitu Untuk satu perusahaan Ataupun satu Gedung gitu ya Kita cukup pakai satu nama aja Untuk ke semua gedung Jadi handphone kita kemanapun kita jalan Atau laptop kita kemanapun kita jalan Itu connect dengan SSID yang sama Dan kita tidak perlu melakukan konfigurasi Satu Ada Unify baru tinggal colok Kemudian otomatis settingannya ngikut Yang penting kita jangan lupa Adopt Ya Kalau kita sudah adopt Sudah oke Nah ini networknya Kita sudah buat disini Defaultnya Ya ini networknya Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja Dan ini koneksi internet Ada profile juga Yang jelas kita sudah bisa lihat Dari sini Ada dua access point Ya ada client Satu sekarang ya Sebelumnya pernah connect dua Kemudian topologinya begini ya AC1 AC2 Dan handphone saya disini Ini sudah 99% ya teman-teman Berarti dia handphone saya yang memilih Karena SSID nya sama Dia milih nih Sinyal mana sih yang paling kuat Dari kedua SSID yang sama ini Karena dia kan gak tau nih SSID nya sama Cuma dia cari RSSI RSSI yang kuat Disable yang kuat Jadi itu sudah jadi 100% Ya kalau teman-teman lihat Jadi dia otomatis switch Kalau kita berjalan Nanti otomatis Kalau yang sekarang Connect ke universe saya Yang di depan saya Terus saya jalan keluar Otomatis sinyal yang disini Lemah diterima oleh handphone saya Dan akan lebih kuat Sinyal yang ada di luar Otomatis dia nanti akan switch Dan gak perlu Minta-minta password lagi Karena dia sudah menggunakan SSID yang sama Nah kalau disini Kalian menggunakan Teknologi Cuman security nya By password Misalkan WPA Atau WPA2 Ya pastikan nanti Password nya itu sama semua Tapi kalau disini Saya membuatnya Dalam bentuk hotspot Jadi ketika connect Kalau untuk penggunanya itu umum Ya nanti dia harus login Pakai username dan password Sesuai dengan manajemen di hotspot Tapi kalau memang itu Untuk kita pribadi Yang di dalam Ataupun rekan-rekan kerja Ya kita cuman cukup Daftarkan saja Bindingan saja perangkatnya Supaya kemanapun dia pergi Tetap connect gitu Bypass hotspot nya Tapi kalau orang umum Tentunya kan tidak mungkin Mereka langsung dapat Sinyal connect kan Tentu kita Privacy ataupun kita Security kan Jaringan kita Nah seperti itu Kurang lebihnya ya Saya ulangi sekali lagi Disini kita Nanti kita bisa baca Unify nya Ini kebetulan sudah online ya Nanti kalau ada Ter-release disini Kita tinggal klik adopt Lalu kita nanti Konfigurasi IP address nya Secara manual Kalau saya Tapi kalau kalian Tidak mau ribet Tinggal konfigurasi Secara otomatis Saya Konfigurasi manual Karena menyesuaikan Dengan yang ada di Router saya Kemudian lagi Disini kita bisa lihat Client yang terkoneksi Ini ada satu handphone saya Atau coba Saya tes ya Saya konekkan ke Satu handphone lagi Nah ini Mudah-mudahan Teman-teman Suara hujan nya Gak mengganggu Gak begitu mengganggu Mudah-mudahan Saya mau konekkan dia Ke Unify lagi Nah oke Otomatis langsung konek Nah ada dua ya Nah ini masih good Nah berarti Lebih bagus yang Perangkat saya yang pertama Tapi ini kan Istilahnya Lebih kurangnya begitu Nah sekarang sudah Berubah jadi excellent Dia kan Dalam rentang waktu Beberapa detik Dia ngukur Ini excellent Atau poor Atau good gitu ya Kemudian lagi ada aktivitas Atau enggak Ini handphone saya yang baru tadi Sekarang 20 5,35 Sekarang coba saya buka Youtube Dan saya coba Play Disini harusnya berubah ya Traffic nya Nah ini sekarang Saya sedang muter Youtube Oke Dia mungkin Tidak real time Tapi dia ngukur Ini uptime nya Ini berapa lama Handphone saya connect ya Ada uptime nya Disini Berapa lama connect nya Oke Seperti itu Nah ini sudah Connect juga ya Smartphone nya Dua-duanya excellent Dan kita lihat Handphone saya ini Yang kedua ini Dikoneksikan di Unify yang sama Atau Unify berbeda Kita klik di Unify device Sorry Di ini tadi Topologi Nah ternyata sama ya Dia enggak ngasih tau Dia connect nya ke sini Apa connect nya ke sini Pokoknya dia berdua Ini kerja sama Ya Dia enggak ngasih tau Oh ini connect nya ke sini Yang ini connect nya ke sini Enggak ngasih tau Tapi yang jelas Dia ini bekerja sama Ya Untuk melakukan Koneksi ke sini Nah ini kok putus nih Bentar Kenapa dia bilang Dia putus Oke Handphone saya memilih Access point lain ya Karena sudah ter-save password nya Nah sekarang saya pilih lagi Untuk connect ke Unify lagi Nah ini sudah connect Baru delay ya Ternyata dia sini agak delay Beberapa detik Oke Kira-kira Seperti itu penjelasannya Tentang konfigurasi Unify Jadi sebenarnya Awal-awalnya Unify ini Apalagi bagi orang awam Ribet sekali Setting nya Setelahunya kita tau Access point kita beli Lihat di kotaknya Berapa IP address default nya Colokkan ke komputer kita Yang satu segmen Satu network Kemudian kita buka di web browser IP default nya Lalu kita konfigurasi Demikian Kelemahannya yang seperti itu Emang Setiap kali kita mau Menambahkan access point Katakanlah merk nya sama juga ya Otomatis IP default nya juga sama kan Nah Kemudian juga kita harus Melakukan konfigurasi Satu-satu per access point nya Seperti itu Nah Kalau Unify ini Tidak perlu Kita cukup punya satu Kontrollernya Kita lakukan konfigurasi Setting di kontrollernya Tapi ingat Unify jangan sampai lupa password Walaupun bisa di reset Tapi agak ribet Kemudian lagi Ketika kita sudah colok-colok Colok-colok Beberapa Unify nya Kita tinggal Kalau IP address nya mau dibuat manual Supaya mudah manage nya Tinggal buat Kalau tidak Ya tinggal bikin di HCP Sesimpel itu Lalu kita tinggal adopt Dan Konfigurasi disana Otomatis semua settingan Yang sudah kita buat Di kontrollernya itu Terkopi ke semua Perangkat nya Jadi kalau kita mau masang 10 access point sekaligus Bisa Nah jadi Simpelnya gini Katakanlah kita mau masang di gedung kan Banyak tuh tempatnya kan Posisinya banyak Karena instalasi itu Yang paling lama adalah Pengkabelan Kita tarik kabel itu Yang paling lama Gampang Di satu komputer kita seperti ini Ketika kita dapat 10 Unify Dudukkan aja dulu disini Masukkan dia ke hub 16 port kan Colokkan ke satu hub yang sama Buka kontrolernya Setting semuanya disini Teret Sudah jedas Settingnya semua kan sebentar Baru nanti Fokus ke penarikan kabel Dimana mau ditaruh Tinggal colok Sudah langsung Nah sesimpel itu sebenarnya Cuman ya Yang gak simple itu adalah Harga dari Unify ini Memang tergolong mahal Dan dia lebih tangguh Dalam hal ini Yang sudah pernah saya coba Secara pribadi Kebetulan saya gunakan ini Di beberapa tempat Klien Customer Dan juga termasuk di Sekolahan Dia support Dengan user yang cukup banyak Tapi kalau teman-teman Pakai akses point Yang biasa Pakai antena 2 Yang hartakanlah Harganya sekitar Tiga ratusan ribu itu Atau Empat ratusan ribu itu Dia gak bisa support Banyak user Paling-paling Dia dapat lima user Sepuluh user Itu udah bengek ya Bengek Maksudnya Udah gak stabil jaringannya Ada yang terputus sendiri Ada yang tiba-tiba Jadi lelet Ataupun lemot Seperti itu Kalau yang Unify ini Support banyak Karena dia memang banyak Supportnya itu Sesuai dengan Disini kita coba Cek Websitenya ya Ini sekedar share aja teman-teman Bukan bermaksud mengajari Hanya sekedar share Jadi ada beberapa perangkat itu Yang memiliki Fitur Ataupun memiliki kemampuan Sesuai dengan harganya Emang Saya lupa website-nya ya Kalau gak salah saya Di Ubiquity ya Atau Di Unify Langsung coba Nah kayak gini Misalkan katakanlah Saya pilih Yang Network Nah ini network Kemudian Katakanlah yang Inilah Coba gitu ya Saya klik yang disini Nanti disini dia akan Ngasih keterangan Ini harga oke lah ya Nah dia bisa Support sampai Wifi 6 Berarti ini sudah AX ya A B G N AC AX Nah AX ini yang ke 6 Wifi 6 Teknologinya AX Dan dia punya antena 4x4 MIMO Multiple in Multiple out Otomatis Transfer rate datanya Lebih banyak 4 Antena 4x4 4 untuk in 4 untuk out Jadi kayak di mall itu Kalau kita keluar masuk mall Pintu keluar dan pintu masuk Dipisah Otomatis trafficnya Lebih lancar Kalaupun pengunjung ramai Yang keluar keluar Yang masuk masuk Seperti itu ya Multiple in Multiple out Lawannya adalah Siso Single in Single out Nah seperti itu Kemudian disini dia kasih tau Kecepatannya bisa sampai segini Kemudian Nah ini bisa touch screen ya Disini dia bisa touch screen Biasanya dia ngasih tau sih Berapa user yang bisa terkoneksi Coba saya cek yang lain ya Wifi Kemudian Unify ada dimana ya Unify AP Coba Unify AP Specification Nah Kita bisa lihat disini Nah ini Unify Enterprise Nah ini dia Punya kita yang seperti ini Yang lampu biru ya Kalau sudah connect Disini kita lihat Nah ini kan bisa banyak Unify Ini tengahnya Ini Access Point Outdoor Kemudian Kemudian spesifikasinya Seharusnya dia kasih jelas Kemarin ada yang ngasih tau sih Saya lupa Disini Disini Wifi 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 Standar Aduh saya lupa Sebentar saya cek dulu Ini ternyata banyak linknya ya Yang paling simple ternyata UI.com ya Ubiquity.com Nih yang flagshipnya Ini ternyata termasuk Kategori access point yang flagship Wajar aja harganya mahal ya Harganya sekitar 3 jutaan Kita klik satu Disini Nah disini kita bisa lihat Nah ini dia maksud saya Dia ranknya itu 140 meter kubik Eh meter persegi apa kubik ya Mohon maaf kalau salah Dipersori ya M kuadrat Meter kuadrat lah yang jelas Supaya tidak salah ya Kemudian dia bisa sampai 600 lebih Connected device Tapi ini sih secara teori ya Kalau gampangnya menurut saya Misalkan dia bilang 600 Bagi 2 aja langsung Berarti 300 connected device Bisa dia support Nah kalau access point yang saya bilang Yang 300an ribu tadi Sudah sering kali dicoba Itu 5 client 10 client maksimal itu udah Lemot dia Udah susah dia Bukan jaringan internetnya Access pointnya melayani client itu yang susah Dia sudah Wifi 6 Berarti kalau handphone Ataupun smartphone kalian Ataupun laptop itu support Di Wifi 6 ataupun AX Teknologinya Itu sudah bisa connect ke sini Dengan teknologi yang lebih Besar Harusnya tadi handphone saya Sudah support loh yang Wifi 6 Tapi kenapa dia tidak Ya Disini harusnya dia sudah support Ke Wifi 6 Tapi kenapa dia connectnya ke Ini 2GB apa Oh iya udah 5GB dong Yang ini Handphone saya yang satunya Connect yang ke Channel 5GHz Berarti udah pake yang Wifi 6 juga Bener Oke ya Jadi dia sudah support yang Wifi 6 Tergantung perangkatnya Tapi dia sudah men-support Nah itu yang saya maksud tadi Oke Cukup sampai disini dulu Saya rasa untuk video kali ini Intinya Unify ini punya kelebihan Konfigurasinya Awalnya rumit Tapi ketika sudah kita Config Besoknya tinggal Nambah-nambah-nambah Jadinya cepat Kekurangannya mungkin Kurang murah Agak mahal Dan dia punya kemampuan Men-share Dan connect Client yang bisa Connect ke dirinya itu Lumayan banyak Seperti itu Itu saja Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Saya tidak bermasuk Men-guri Semoga Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Mungkin kalau videonya Kepanjangan Nah di-cut saja lah Tapi intinya Konfigurasinya itu Kita masukkan dia Dalam satu jaringan Kemudian kita Download installer Bukan installer Kontrollernya Kita konfigurasi Bikin akun dulu ya Akun di Ubiquity-nya Akun jangan sampai lupa Kemudian perangkat yang baru Kita tinggal colok Kita konfig melalui Kontrollernya Konfignya seperti yang saya bilang tadi Di menu ini banyak ya Kita bisa Cek ini networknya Kalau sudah connect Terus ini device-nya Apa saja kita klik Lalu di sini kita bisa setting Kita konfig ini Untuk IP address Kalau untuk konfig umumnya Itu di sini Kita buat di wifi Itu nama wifi-nya Di sini kita bisa buat Apa saja Nanti dia otomatis terkopi Ke semua access point Itu saja Terima kasih Saya Cegu Saiful Aka 786selcom 786selcom Mengucapkan terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh